Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu berada dalam nyilungan makuasa diberkahi segala rejeki yang didapatkan serta dilancarkan segala aktivitas yang dijalankan Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas beberapa jenis tabungan atau jenis kartu debit yang dikeluarkan oleh Bank BRI beserta dengan biaya setoran awal dan administrasi bulannya Untuk di video kali ini, saya akan membahas limit transfer melalui aplikasi BRIMO dan dari ATM BRI Itu karena setiap jenis kartu yang dikeluarkan atau setiap jenis tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BRI itu memiliki limit transfer yang berbeda-beda ya kawan-kawan Jadi bagi kawan-kawan yang mau membuka tabungan di Bank BRI sebelum kalian memutuskan untuk membuka rekening di Bank BRI harus mengetahui terlebih dahulu mengenai biaya bulanannya kemudian limit transfernya ya jangan sampai kawan-kawan salah memilih jenis tabungan dan akhirnya kawan-kawan terbebani dengan biaya-biaya administrasi bulanannya ya Oke, tapi sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini bertujuan untuk edukasi dan berbagi informasi ya kawan-kawan Dan ini saya kutip dari website resminya Bank BRI dan dipastikan ini palit mengenai biaya bulanan dan limit transfer mungkin di masa yang akan datang itu akan berbeda-beda ya Nah, jadi ini yang saya akan sampaikan itu untuk yang saat ini ya kawan-kawan Oke, langsung saja mengenai pada pembahasannya ya Dan disini yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu limit transfer dari aplikasi BRI ke sesama BRI ya kawan-kawan Nah, jika kawan-kawan mempunyai tabungan beritama itu limit transfer dari aplikasi BRI ke sesama BRI itu 100 juta rupiah ya dan selanjutnya beritama X itu 50 juta rupiah beritama bisnis 200 juta rupiah BRI simpedas 100 juta dan simpedas bisa juga sama 100 juta rupiah dan beritama pro sebesar 50 juta rupiah Kemudian yang kedua itu untuk limit transfer dari BRI ke antarbank atau ke bank lain ya kawan-kawan Nah, ini jika kawan-kawan mempunyai tabungan beritama ingin transfer ke bank beca ataupun ke bank lainnya ini limit transaksinya atau limit transfernya itu yang beritama 25 juta rupiah kemudian beritama X 10 juta rupiah beritama bisnis 25 juta rupiah kemudian BRI simpedas 25 juta simpedas bisa juga sama 25 juta rupiah dan yang terakhir beritama pro itu sebesar 10 juta rupiah ya kawan-kawan Nah, jadi itu ya besaran limit transfer melalui aplikasi BRI ke sesama beri ataupun antarbank ya atau ke bank lainnya dan untuk yang selanjutnya yaitu limit transfer dari ATM ke sesama beri jadi misalkan kawan-kawan ingin men-transfer melalui ATM melalui mesin ATM ke sesama pengguna BRI yang tabungan beritama itu memiliki limit transfernya itu 100 juta rupiah ya dan beritama X itu 50 juta rupiah kemudian beritama bisnis 100 juta rupiah BRI simpedas 100 juta rupiah juga dan simpedas bisa juga sama 100 juta dan terakhir itu beritama pro sebesar 50 juta rupiah untuk yang selanjutnya limit transfer dari mesin ATM BRI ke antarbank ya atau ke bank lainnya dari tabungan beritama itu sebesar 15 juta rupiah per hari kemudian beritama X 10 juta rupiah per hari beritama bisnis 25 juta rupiah per hari BRI simpedas 15 juta rupiah simpedas bisa juga sama 15 juta rupiah dan terakhir beritama pro itu sebesar 10 juta rupiah nah jadi seperti itu ya kawan-kawan mengenai limit transfer dari bank BRI melalui aplikasi BRI mobile atau disingkat BRImo dan juga dari ATM BRI oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini sampai jumpa di video selanjutnya di kalian yang belum subscribe tidak ada salahnya ya untuk mensubscribe ke channel ini supaya channel ini terus berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat lagi kepada banyak orang akhir kalem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh